Halo semua, selamat datang kembali di channel Pold Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul What Between Us yang rilis di tahun 2015. Dan film ini mengisahkan tentang rumah tangga yang hancur karena suami jadi homering dan istri pun jadi selingkuh. Nah bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Nah untuk link filmnya nanti saya akan bagikan di telegram ya. Dan link telegram ada di deskripsi, oke? Oke kalau begitu gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang baru saja datang ke rumah barunya. Nah nama suami di keluarga tersebut bernama Prank sedangkan istrinya bernama Alice. Dan mereka berdua ini sudah memiliki tiga orang anak yang bernama Dario, Nina, yang paling kecil bernama Sophie. Nah si Prank ini juga berprofesi sebagai karyawan swasta di sebuah proyek sedangkan si Alice bekerja yang disini tidak disebutkan ya dia bekerja apa. Lalu singkat cerita mereka pun sudah merasa betah tinggal di rumah barunya, namun tiba-tiba si Prank bilang kalau dia ingin meluangkan waktunya untuk sendirian. Nah disini si Alice masih mengira kalau si Prank ini stres dalam bekerja sehingga si Prank butuh healing ya. Nah di kesokan harinya sebelum pergi si Alice pun mengajak dulu Pak Belit Betis kepada si Prank namun si Prank lagi gamut untuk Pak Belit Betis. Hmm. Lalu di siang harinya si Alice pun kaget ketika melihat komputernya ada yang sudah membuka situs buat penyuka sesama jenis. Dan si Alice pun bertanya kepada anaknya yaitu si Dario apakah dia yang membuka situs tersebut. Dan si Dario pun menjawab dengan santainya kalau dia sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Hmm. Lalu di malam harinya si Alice yang khawatir pun bilang kepada si Prank kalau di komputernya ada yang sudah buka situs kencan sesama jenis. Nah mendengar hal tersebut si suami pun sedikit kaget namun dia langsung pura-pura ngantuk dan tidak mau ngebahas hal tersebut. Nah baru di keesokan harinya saat ngopi di kape si Prank pun mengaku kalau dia suka kepada seorang pria dan dia juga udah saling adu pedang. Weh. Nah disitu si Alice pun merasa terpukul karena dia seperti tidak dianggap oleh suaminya sendiri. Nah saat di rumah mereka pun lanjut pas seah karena si Prank udah terlanjur sayang kepada pria yang dia kencani kemarin. Hmm. Lalu setelah itu si Prank pun berencana pergi dari rumahnya dan dia pun langsung menelpon kekasih homeringnya yang bernama Pablo. Nah pembicaraan mereka pun sempat didengarkan oleh si Alice dan ketika si Prank udah pergi kerja si Alice pun ngecek lagi PC-nya dan dia pun menemukan video si Prank yang lagi dansa dengan si Pablo. Hmm. Namun si Alice tidak putus asa sama sekali dan dia pun mencoba memakitkan pedangnya si Prank lagi supaya si Prank jadi normal kembali. Namun sayang si Prank udah terlanjur ketagihan sama si Pablo. Dan dengan situasi tersebut rumah tangga mereka pun jadi semakin berantakan yang akhirnya si Prank pun rela meninggalkan keluarganya demi si Pablo. Lalu si Prank pun akhirnya jalan-jalan berdua dengan si Pablo dan ketika di jalan sepi tiba-tiba si Prank pun mengajak si Pablo untuk ke tengah hutan. Dan ternyata mereka mau aduk pedang dulu ya. Eh anjir. Nah di pihak lain si Alice yang lagi galau parah pun masih percaya kalau si Prank masih pencintai dirinya dan suatu hari nanti akan pulang kembali kepada keluarganya. Dan dia pun jadi sering curhat sambil kukulutus kepada temannya yang untung saja temannya tersebut baik banget mau dengerin curhatannya si Alice meskipun si Alice suka marah-marah. Hingga di satu waktu si Alice pun sempat drop sakit namun untung saja anak-anaknya yang udah gede mau merawat si Alice. Lalu setelah sembuh si Alice pun datang ke sebuah kape miliknya si Pablo dan dia pun melihat foto-foto si Pablo bersama si Prank yang dipanjang di depan tokonya. Namun disini si Pablo gak tau ya kalau si Alice ini istrinya dari si Prank. Nah setelah dari kape si Pablo si Alice pun jalan-jalan sendirian agar tidak stres di rumah. Dan dia juga menyebukkan diri dengan mendekorasi ulang rumahnya bersama anak-anaknya. Hingga di satu malam dia pun ngas dan langsung cari teman kencan lewat micet. Dan di keesokan harinya si Alice pun langsung ketemuan dengan seorang duda di pinggir kape dan setelah itu si Alice pun ngajak si duda tersebut ke rumahnya dan mereka pun Nah setelah begger kembali terlihat tampilan si Alice yang jadi rapih lagi karena nyalon terus. Hingga di satu waktu sampai dimana tiba-tiba si Prank datang lagi ke rumahnya dengan tujuan mau bawa anaknya yang paling kecil untuk mandi bola. Dan si Prank pun merasa kalau si Alice jadi lebih cantik dan dia juga gak akan pernah mempermasalahkan jika si Alice menemui pria lain. Dan disitu akhirnya mereka berdua pun udah saling mengikhlaskan satu sama lain dengan kehidupan mereka masing-masing dan film What Between Us 2015 pun Berakhir Oke segitu dulu alur cerita film What Between Us 2015 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Dan segitu dulu aja sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Sub indo by broth3rmax